Intro Pada soal kali ini kita akan mengerjakan soal pada bab 6 yaitu tentang materi perbandingan Jadi diketahui pada soal bahwa Untuk masa tertentu, volume suatu gas yaitu dilambangkan dengan V Berbanding terbalik terhadap tekanan yaitu P Jadi persamaannya adalah seperti ini V berbanding terbalik dengan P Jika volume 2 meter kuadrat, 2 meter kubik Maka tekanannya sama dengan 500 newton Nah, jadi disini kita disuruh menentukan yang pertama Volume pada saat tekanan 400 newton per meter kuadrat Nah, jadi kita kerjakan langsung berdasarkan persamaan di atas Pertama karena ini berbanding terbalik artinya P itu sama dengan K dikali 1 per P Nah, sehingga kita cari dulu nilai K berdasarkan ini Nah, karena disini V dan P nya sudah diketahui Kita masukkan nilainya, substitusikan 2 sama dengan K nya Kita cari 1 per P P nya 500 Nah, sehingga K itu sama dengan 1000 Selanjutnya Kita akan langsung menentukan yang A Tentukan volume pada saat tekanan 400 newton per meter kuadrat Jadi kita gunakan rumus ini Nah, V itu sama dengan K dikali 1 per P Disini P nya sudah diketahui Jadi sama dengan K dikali 1 per P nya 400 K nya sudah diketahui juga Yaitu 1000 Jadi langsung saja 1000 disini Nah, coret 0 nya 2 Ini 2 juga Dibagi 2 Ini 5 Ini 2 Jadi 5 per 2 sama dengan Nah, jadi 5 per 2 Bisa juga kita tulis dengan 2,5 Nah, tekanan itu meter pangkat Volume itu meter pangkat 3 Nah, selanjutnya untuk yang B Tentukan tekanan pada saat volume 5 meter kubik Nah, jadi kita gunakan rumus yang sama Yaitu V sama dengan K dikali 1 per P Nah, dengan V nya itu 5 meter Dan K nya 1000 1 per P Sehingga P itu sama dengan 1000 dibagi 5 Jadi 200 Newton per meter kuadrat Nah, jadi jawabannya 0 A 200 Newton per meter kuadrat Sampai jumpa di video selanjutnya